Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada dalam ruang ibadah ini, maupun yang mengikuti secara live streaming, ataupun yang mendengarkan khutbah pada kebaktian ini, masih banyak orang yang berpikiran, berpandangan, dan boleh ditayangkan slide saya, bahwa ketika berlaku adil adalah ketika kita memberikan hal yang sama, sama rata, sama dapat bagiannya, begitu ya. Ini yang seringkali harus kita ingat, kita sadari, bahwa berbicara tentang adil itu bukan sama rata, tetapi adil itu proporsional. Gambar yang menjadi background cover slide ini, akan kita lihat secara lebih mendalam, boleh di berikutnya. Ini adalah contoh ilustrasi, bahwa keadilan itu tidak selalu sama rata, tidak semestinya sama rata. Kalau kita perhatikan gambar yang sebelah kiri, Bapak-Ibu sekalian, di sana ada tiga orang atau tiga anak yang berdiri sama-sama di atas satu balok untuk menyaksikan pertandingan bola. Sepertinya mereka enggak kebagian tiket ya, Bapak-Ibu saudara ya. Jadi mereka melihatnya di luar pagar gitu ya. Harus pakai balok untuk ance-ance kalau orang Jawa bilang ya. Untuk tumpuan, sama-sama satu balok. Kasihan yang kecil kan ya, Bapak-Ibu saudara, karena paling pendek dia tetap enggak bisa melihat. Yang kedua itu tengah masih bisa ngintip sedikit. Tapi yang paling kiri yang tinggi, itu berlebihan sampai dada. Ini jelas sama rata, tetapi itu tidak adil. Kenapa? Karena mereka semuanya ingin melihat bola itu tidak bisa pertandingan itu. Nah, gambar yang kedua menggambarkan ini yang baru adil. Yang paling tinggi, yang paling besar, tidak perlu pakai balok karena sudah bisa melihat tanpa balok itu. Sedangkan yang tengah-tengah tetap, yang paling kecil tadi diberikan satu balok, sehingga dia bisa tetap menyaksikan pertandingan bola yang seru itu. Nah, ini adalah gambaran tentang prinsip keadilan ya, Bapak-Ibu saudara, yang dalam Alkitab digambarkan, diungkapkan dengan kata sedakah, sedakah dan dia kau, saya enggak ahli bahasa Yunani, Bapak-Ibu saudara, bahasa Alkitab itu. Jadi, maafkan saya kalau melafalkannya tidak tepat ya. Dia kau, yang bahasa Inggrisnya diungkapkan dengan kata justice atau righteousness ya. Ini dalam bahasa Indonesia berarti benar, secara moral, pantas, tepat, bajik, dan berbudiluhur. Kita akan melihat dari gambar ilustrasi itu, menunjukkan konsep apa itu berbuat adil, apa itu bertindak adil ya. Orang-orang yang berlaku adil, adalah mereka yang peduli dan tidak menutup mata atas penderitaan sesamanya. Jadi, yang paling tinggi itu tadi, melihat si kecil ini enggak nyampe, dia memiliki resource balok itu, dia berikan kepada si kecil, sehingga si kecil bisa bersama-sama menyaksikan pertandingan bola itu dengan baik. Dia tidak menutup mata atas kesulitan ataupun kekurangan dari si kecil itu. Dia peduli dengan apa yang dia miliki untuk membantu supaya orang itu bisa mengalami, merasakan yang mereka harapkan, inginkan, butuhkan, yang sama-sama menjadi hak mereka pada saat itu. Nah, dari dua bacaan kita hari ini, baik saudara, terutama dari bacaan pertama, kitab Amos, dan bacaan Injil, kita diajak untuk bersama-sama memahami kembali pentingnya kepedulian, terhadap sesama, bahkan itu menjadi bagian tindakan iman yang konkret, yang nyata, yang harus kita wujudkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus di tengah dunia ini. Kalau kita berangkat dari kitab Amos, baik saudara, bisa dilanjutkan slide-nya ya, kitab Amos. Kitab Amos merupakan kitab yang dituliskan oleh Nabi Amos, seorang petani muda yang memiliki keterpanggilan luar biasa untuk menyatakan firman Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Yehuda, tetapi juga kepada bangsa Israel, yang mereka hidup dalam ketidaktaatan yang tulus, terutama yang hidupnya menderita. Orang-orang zaman Amos bersikap bodoh akan kebutuhan dan seruan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Amos tanpa tedeng aling-aling, dia dengan keras ya, tadi bersedara, memberikan gambaran ungkapan yang sangat miris terhadap realita yang ada pada saat itu. Mereka sungguh tidak peduli dengan kenderitaan, meskipun mereka kelihatannya saleh, tekun, taat, beribadah, tetapi secara sosial mereka melakukan ketidakadilan, bahkan penindasan. Secara pedas dan tegas, Amos menyampaikan peringatannya kepada umat Israel yang bermalas-malasan dan hanya menikmati kemakmuran. bermalas-malasan di sini bukan berarti tidak mau kerja, tetapi tidak mempunyai keinginan, niat, tindakan yang nyata untuk menyatakan kepedulian kepada orang yang membutuhkan, tapi lebih asik sibuk dengan urusannya sendiri, kepentingannya sendiri, bahkan ibadah-ibadahnya. Itu yang sebenarnya secara garis besar sama dengan ungkapan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dalam perumpamaan bacaan Injil kita hari ini. Pembacaan kita, ini tadi masih lukas maksud saya, baik saudara ya, lukas itu bagaimana dikatakan di sana Yesus memberikan perumpamaan rangkaian dari pembacaan kita minggu-minggu yang sudah berlalu, bagaimana ini menunjukkan sebuah realita yang disoroti oleh Yesus, sebuah keprihatinan nyata yang Tuhan Yesus saksikan secara langsung sehingga dia memberikan teguran pengajaran kepada para murid dan teguran sebenarnya kepada orang-orang yang bertindak seperti itu melalui perumpamaan, perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, harus kita pahami dan kita ingat perumpamaan tidak menggambarkan sebuah ungkapan teologis secara sistematis, tetapi perumpamaan seringkali dipakai secara sekilas untuk memberi gambaran tentang kerajaan Allah. Nah, dari situ saya mengajak kita memperhatikan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dapat dilihat sebagai seperti drama dua babak yang kemudian ditutup dengan conclusion ataupun juga bahkan aplikasi. Babak pertama kalau kita perhatikan tadi sangat kontras sekali bagaimana ini menjadi sebuah ungkapan yang sangat miris. Baik saudara, kain ungu yang diungkapkan tadi menunjukkan sebuah ungkapan yang nyata bahwa orang kaya itu sangat kaya banget. Kenapa? Kain ungu itu bukan sebuah kain yang warnanya ungu biasa babi saudara. Kalau sekarang mungkin banyak pewarna-pewarna yang warna ungu itu beragam. Pada saat itu kain ungu halus merupakan simbol sebuah kekayaan. Kenapa? Kain ungu dibikin dengan pewarna yang bukan warna sintetis tapi dibuat dari moluska. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau tahu ya moluska sejenis binatang kecil ya mikroba atau bukan mikroba tapi binatang lembek yang kecil kalau enggak salah sebetulnya seperti semacam siput-siput gitu yang kalau itu diekstrak warnanya pigmentnya dari sembilan ribu moluska itu hanya bisa menghasilkan satu warna ungu satu gram maksud saya jadi bisa dibayangkan untuk mewarnai satu meter kain misalnya itu butuh berapa ribu moluska untuk bisa berwarna ungu gitu ya jadi artinya ini sebuah ungkapan yang coba digambarkan bahwa orang itu sungguh-sungguh kaya banget karena yang memakai kain ungu itu bukan hanya para raja ataupun para bangsawan ataupun orang kaya yang bisa membeli atau memakai kain ungu sedangkan ekstrimnya kita tahu tadi si Lasarus buruk-buruk tentang pakaian dia melihat banyak sekali hal yang sangat miris di tengah kemewahan sehari-hari pestanya yang dilakukan rasa orang kaya itu dan keluarganya adalah seorang Lasarus yang compang-camping dengan banyak borok Pak Ibu Saudara kalau mendengar kata borok mungkin yang pernah punya pengalaman itu ada kesan sangat cici dalam tanda kutip kalau orang Cawa bilang gila nih gitu ya gak mau kita mendekat yang dia berharap untuk bisa terus hidup dengan remah-remah dengan kejatuhan atau sisa-sisa remah-remah yang ada dari orang-orang kaya yang berpesta itu jadi sungguh sangat miris itu adegan pertama yang bisa kita perhatikan ada ekstrim yang luar biasa bahkan seekor anjing itu pengen menjilati borok itu ya karena mungkin ini menjadi sesuatu yang menjijikan semakin menjijikan kembali gitu ya gambaran itu sedangkan babak yang kedua ketika digambarkan di sini mereka sudah mati dua-duanya ternyata situasinya berbalik 180 derajat seorang Lazarus tinggal di sebuah tempat yang diharapkan oleh pemahaman orang Yahudi yaitu bersama dengan Bapak Abraham Bapak Orang Percaya itu akhirnya artinya sebuah gambaran tentang kehidupan di sorga dengan Bapak Orang beriman bahkan di pangku wah ini sebuah spesial banget ya gambaran yang dikatakan oleh Yesus ini sedangkan sebaliknya si orang kaya itu ada sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan lidah api di alam maut menariknya di dalam situasi itu diungkapkan adegan yang cukup menyedihkan kebalik tadi kalau menyedihkannya adalah si Lasarus sekarang yang menyedihkan adalah si orang kaya tadi si orang kaya tadi teriak-teriak melihat Lasarus enak banget sekarang ya dia kasihan kasih aku sedikit air aku kehausan tetapi kita melihat percakapan tadi ternyata apa yang diminta oleh orang kaya itu tidak semuanya terpenuhi yang pertama minta apa Bapak Ibu tadi minta air ya kehausan saya minum dulu ya Bapak Ibu rasanya segar ya Bapak Ibu kalau kita kehausan dapat air bisa dibayangkan penderitaan orang kaya itu kehausan kepanasan enggak boleh minum yang kedua tadi dia minta untuk memperingatkan keluarganya karena apa yang dia alami dirasakan itu sungguh menderita dan dia mesal akan situasi itu menarik Bapak Ibu saudara kalau kita perhatikan percakapan yang diungkapkan oleh judul kas tadi antara orang kaya dengan si miskin meskipun sudah di situasi yang berbeda di alam kekekalan tadi kita perhatikan nadanya masih nada nyuruh masih nada merintah benar enggak Bapak Ibu jadi kalau kita perhatikan orang ini sungguh-sungguh secara karakternya memang menjadi orang yang sangat bebal dan seterusnya ini menjadi sebuah poin penting yang seringkali menjadi bahan untuk kita melakukan introspeksi yang pertama menyuruh minta air yang kedua menyuruh lagi untuk memberitahukan walaupun niatnya baik tetapi bahasanya gayanya tetap gaya perintah supaya Lazarus diutus kembali atau mengingatkan keluarganya yang masih ada di dunia supaya mereka bertobat dari keegoisan dari ketamakan keserakan diri sendiri dan ketidak pedulian terhadap penderitaan orang lain saudara percakapan yang disusun oleh Yesus dalam perumpamaan ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran sebagian yang harus menjadi pengingat kepada kita orang kaya dalam perumpamaan Yesus hari ini masuk neraka bukan karena dia kaya atau karena dia menikmati hidupnya seolah-olah kalau kita perhatikan sekilas perumpamaan ini Yesus kok benci sama orang kaya tetapi tidak itu maksudnya tetapi orang kaya itu menjadi masuk neraka karena situasi keadaan yang tidak pernah mengalami perubahan pembaharuan ketika masih ada kesempatan untuk menyatakan kasih kepedulian kepada orang dan mentalitas itu sikap itu terus kebawa sampai kepada kematiannya bahkan di alam kekekalan pun masih memiliki karakter sikap seperti itu dan apa akibatnya tidak bisa dirubah ketika alam kekekalan itu sudah menjadi bagian hidupnya bahkan termasuk untuk memberitahu orang yang kita sayangi kita kasihi bapaknya adik-adiknya saudaranya gitu jangan ikuti aku yang salah itu gak bisa lagi next slide sudah sampai dimana ya jadi itu menjadi poin penting kita bagi saudara untuk kita perhatikan dari pembacaan injil kita hari ini bahwa Yesus mencoroti mengkritik hal kekayaan yang digunakan hanya untuk kesenangan diri sendiri tanpa ada perhatian dan belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan dan itu menjadi sebuah hal penting yang harus senantiasa kita pahami dan kita ingat bukan kekayaannya yang membuat dia tidak masuk ke surga tetapi sikap pandangan perilaku atas kekayaan itu yang membuat dia akhirnya tidak sampai kepada harapan kekekalan yang diharapkan jadi saudara dari perumpamaan ini saya mengambil tiga poin penting untuk kita perhatikan next slide yang digambarkan oleh Yesus dari perumpamaan ini yang pertama hidup bukan hanya saat ini saja tetapi ada kehidupan setelah kematian kita di dunia ini itu menjadi hal yang harus kita senantiasa ingat sehingga ada hal yang harus kita persiapkan kalau ada pendeta yang terkenal itu mengatakan selalu berpikir tentang kekekalan menggunakan perspektif kekekalan dalam setiap aspek kehidupan yang kedua yang harus kita ingat baik saudara ketika kita sudah selesai hidup di dunia ini hidup di dunia yang lain itu tidak akan bisa kembali lagi walaupun banyak kesaksian cerita ada orang yang tertidur ataupun juga dapat penglihatan pergi ke surga bisa balik lagi dan suatu ketika bisa kembali lagi ke surga balik lagi ke dunia gitu ya tetapi melalui perompamaan ini kita jelas sekali diberikan gambaran bahwa orang yang sudah mati dan hidup di dalam alam kekekalan itu tidak akan bisa kembali bahkan untuk memberitahu saudara keluarganya untuk bertopat oleh sebab itu menjadi poin penting bagaimana kita menyadari keberadaan kita ketika masih ada kesempatan hidup di dunia ini gunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk menyatakan kasih kita kepada sesama pengen kasih dalam Tuhan Yesus Kristus prinsip ini menjadi salah satu fondasi next pastor Gustavo Gustavo Guterres teolog pembebasan dari Amerika Latin yang sangat terkenal yang memperjuangkan penindasan terhadap para budak dan akhirnya dia diberikan penghargaan yang luar biasa dia mengatakan bahwa iman harus senantiasa relate dengan kehidupan nyata dan berada dalam hubungan dialektis berdasarkan perspektif teologi pembebasan iman dan ajaran bersinar di tengah upaya memperingankan kondisi masyarakat dunia yang sengsara Gustavo mengatakan bagaimana iman itu harus mewujud nyata ketika kita memiliki kepedulian yang konkret dan nyata melalui pelayanan yang nyata kepada saudara saudari yang paling hina sekalipun jadi ini menjadi poin yang bisa menegaskan dari perumpamaan dan firman Tuhan yang kita rendungkan pada hari ini dan menjadi penting untuk senantiasa kita mewartakan Allah sebagai Bapak di dunia yang memang seringkali banyak ketidakadilan pendindasan yang sering terjadi terakhir next slide saya sempat melihat cuplikan sebuah film Bapak Ibu mungkin sudah sudah yang melihat kalau belum film ini bagus sekali walaupun saya belum menonton penuh ya film India Gangubai Katiawadi sebuah film yang mengisahkan tentang perjumpuan perjuangan seorang wanita yang dijual tetapi dia tidak menyerah tidak kalah dia berusaha bertahan bahkan dia melihat itu sebagai kesempatan untuk dia bisa menolong banyaknya perempuan yang mengalami hal yang sama film ini bagus sekali bahkan ternyata diangkat dari sebuah kisah terjadi di tahun 60-an di India dia memperjuangkan dia bertahan akhirnya dia bahkan berhasil menjadi wali kota dan dia memperjuangkan hak-hak anak-anak keluarga meskipun ini berangkat atau kisah dari kompleks lokalisasi tetapi tidak ada adegan-adegan yang seronok begitu tetapi banyak nilai-nilai perjuangan tentang keadilan yang nyata dilakukan di dalam film ini yang sangat menyentuh saya sangat terinspirasi bahwa dari film ini untuk berlaku adil memperjuangkan keadilan melawan penindasan tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu tidak harus menjadi orang terkenal lebih dahulu tetapi mulai dari apa yang kita miliki sebuah kesadaran sebuah komitmen sebuah tekad dan tentunya pengorbanan untuk kita mau peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita membutuhkan ularan taat mari kita melihat dalam diri kita kehidupan kita saat ini apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita harta benda kekayaan pengalaman relasi koneksi saya masih ingat mantan gubernur DKI yang sekarang jadi komut Pertamina kenapa dia seorang Chinese minoritas tapi mau mengorbankan bahkan dia akhirnya juga masuk penjara benar karena banyak tentangan karena dengan menjadi seorang politisi akan banyak hal yang bisa diperjuangkan untuk mewujudkan keadilan melawan penindasan dan memang disana butuhkan bukan hanya keperanian kesedihan diri untuk berkorban baik saudara Kristus sudah mewujudkan itu meneladankan itu mari kita juga mewujudkannya mulai dari apa yang ada di sekitar kita mungkin ada sahabat mungkin ada keluarga kerabat di sekitar kita yang saat ini membutuhkan perhatian kita uluran tangan kita mari tunjukkan kasihmu keadilanmu agar mereka terus boleh merasakan kasih Tuhan melalui kepedulian dan tindakan kita amin kita masuk dalam saat aduh selamat menikmati